Pergi ke dokter gigi mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang, terutama anak-anak. Tapi sebuah perusahaan teknologi berharap bisa mengubah hal itu dengan robot ramah baru bernama Robin. Robin menyapa anak-anak dengan menyebutkan namanya ketika mereka memasuki lobi dan mengobrol dengan riang untuk menenangkan mereka. Robin kini ada di tiga klinik dokter gigi dan empat rumah sakit di wilayah Los Angeles, termasuk rumah sakit anak UCLA Mattel. Robin dilengkapi empat sensor jarak ultrasonik dan sensor sentuh kapasitif yang memungkinkannya untuk memahami jika seorang anak memeluknya. Kecerdasan buatan juga menafsirkan wajah anak-anak saat mereka tersenyum atau cemberut. Selain bahasa Inggris, Robin bisa berbahasa Spanyol dan Armenia, yakni bahasa pendirinya. Robin adalah robot semi-autonom, artinya memungkinkan psikolog bersertifikat berbicara lewat Robin untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang dibutuhkan. Eksper perusahaan pembuat Robin bermitra dengan rumah sakit anak UCLA Mattel yang melakukan penelitian untuk meninjau bagaimana teknologi ini membantu anak-anak dan orang tua yang stres karena dirawat di rumah sakit. Di masa depan, eksper mengatakan Robin akan dilengkapi lebih banyak sensor untuk bekerja dengan orang segala usia. Perusahaan rintisan ini telah berencana untuk mengembangkan robot Robin bagi pengguna berbagai usia dan beragam keperluan lainnya. Tapi untuk saat ini, mereka masih fokus untuk membuat anak-anak tidak takut pergi ke dokter gigi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!